Om, boleh nanya nggak? Boleh dong. Tapi bisa jawab nggak? Heh, ya bisa lah. Kamu kan bocah. Oke, kenapa jam berputar ke kanan, bukan ke kiri? Kenapa bulan ada di siang hari? Kenapa namanya ayam putih tapi benih? Kenapa teh jelas ada di botol? Kenapa teh botol ada di kaleng? Weh, bahasa Portugisnya garpo apa? Garpo itu garpo. Nah, kalau keju, keju itu keju. Berarti kalau makan apa? Garpo itu garpo. Keju itu keju. Belakangnya O semua. Berarti makan lo. Salah, makan tuh komer. Hah? Eh, ngomong-ngomong makan. Gue lagi di Indomaret, guys. Lagi nyari hidden gem. Hmm, mana ya? Ini dia harta karunnya. Kanzler Singles Bakso. Gila, mantep banget nih. Langsung aja kan, Ye. Kita gas borong. BTW, guys. Kanzler Singles Bakso-nya bisa langsung makan, weh. Mantap. Oke, karena gue lapar dan penasaran banget. Gue mau cobain langsung nih. Biar tau gimana rasanya bakso. Siap makan. Dan ternyata... Enak banget. Udah gitu dagingnya berisi dan garing lagi. Ini tuh kayaknya bakalan cocok gak sih kalau dimakan sama mie instan? BTW, minimarket di rumah kalian udah ada belum? Komen ya. Wih, mana Kanzler Singles-nya? Nih, di perut. Wih, lu jelek atau ganteng? Ganteng lah. Enggak, lu jelek. Ganteng. Jelek. BANJEEE! BTW, emak lu tau gak sih kalau lu jelek? Bentar, bentar. Kalau gue jawab tau, berarti gue jelek. Kalau gue diem, tetap dikira jelek. Hmm, berarti gue jawab? Enggak tau. Yaudah, gue binangin ya. Oke. Eh. Wih, sate tuh dikipas biar dingin atau biar panas sih? Biar mateng lah. Berarti kalau mateng harus... Ya panas lah. Tapi kan fungsi kipas untuk dingin. BTW, coba lu ngomong pake mulut. Lu aneh. Oke. Lu dengernya pake apa? Telinga lah. Sekarang ngomongnya dalam hati. Lu dengernya pake apa? Iya pake... HALU! Wih, 13 tuh angka sial ya? Iyalah. Berarti jam itu sial dong? Enggak lah. Orang jam aja cuma sampai angka 12. Tunggu-tunggu. Tapi kan dalam jam, 12 tambah 1, 13. 11 tambah 2, 13. 10 tambah 3, 13. 9 tambah 4, 13. 8 tambah 5, 13. 7 tambah 6, juga 13. Semuanya 13, woy. Iya juga ya? Berarti jam itu sial. Nah, berarti selama ini kita dibatasi oleh Kesialan! Weh, lu suka gua gak? Enggak lah. Jangan bohong deh. Lu suka gua kan? Apaan sih? Enggak. Oke gini. Lu suka air gak? Suka lah. Kenapa? Karena gua butuh air untuk hidup. Gua gak bisa hidup tanpa air. Berarti lu butuh gua dong? Nah, kan manusia 70%-nya air. Berarti lu udah suka gua 70%. Tunggu, tunggu. Emang lu manusia? Lu kan buaya darat. Weh, kok cewek aneh sih? Kenapa aneh? Gua diputusin coba. Itu lu kali yang aneh? Enggak, jadi ceritanya tuh. Eh, aku keliatan gendut gak sih di baju ini? Kalau aku jawab apa aja dan sejujurnya kamu bakal marah gak? Enggak lah, tenang aja. Oke, tadi aku selingkuh sama temen kamu. Terus dia marah. Nggak ngerti gua. Tuh, padahal gua udah jujur loh. Btw, bagi dong bittersweet-nya. Nggak mau, ini rasa baru. Banu Vipai. Pantes lu diputusin. Weh, panjang tangan artinya apa sih? Suka mencuri. Berarti orang yang gak suka mencuri tangannya pendek ya? Iya, nggak gitu. Lah, terus gimana? Eh, kalau ringan tangan artinya apa? Suka menolong. Berarti orang yang berotot gak suka menolong ya? Suka lah. Tapi kan tangan mereka gak ringan. Bukan maksudnya itu. Terus maksudnya apa? Weh, bahasa Inggrisnya sarapan apa? Breakfast. Kalau dalam Korea? Acheimbab. Kalau dalam Cina? Cao-chang. Nah, kalau dalam bahasa Hawaii? Kakah hiaka, kakah hiaka. Berarti orang Hawaii mau sarapan aja ribet ya musik kakah hiaka, kakah hiaka. Iyalah, kan yang gampang mah nyarap ala sultan. Emang bisa ya? Nyarap ala sultan tapi gampang buatnya. Bisa lah. Nih tipsnya. Pakai sosis candler single schedule. Simple banget deh buatnya. Nggak sampai 5 menit. Praktis banget deh pokoknya. No repot-repot. Langsung aja kan nih kita grill di teflon. Beuh, mantep banget gak tuh? Nah, habis itu langsung aja kita tambahin nasi, taruh mata sapi, dan sambal biar makin mantep. Namanya juga orang Indo kan ya? Makan apa aja harus pakai nasi sama sambal. BTW ini sambalnya udah gue kucurutin. Langsung aja kan ya, mari kita coba. Gila guys, ternyata pecah banget. Mantap. Krek kulitnya kerasa dagingnya, terus keju-nya berasa banget. Emang candler single gak pernah salah lah buat dicemil atau makan berat. Jadi gue gak dapet nih kakah hiaka, kakah hiaka sultan. Nggak ah, ribet lu. Baik, disini kami sekeluarga besar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yongsan, dan kami akan menyempersembahkan sebuah karya. Maha karya sih lebih tepatnya. Yang akan kami bawakan berdua ya. Mari satu, dua, tiga. Wih, barbecue singkatannya apa sih? B, B, Q. Kenapa gak B, B, C ya? Kan bar untuk B, B untuk B juga. Q untuk C iya ya? Hayo. Ah, tau ah, daripada pusing, mending langsung barbecue aja. Barbecue apaan? Barbecue ala Brazil, pake Kanzler Cocktail Series. Sosis yang royal daging dan isinya, cocok banget buat barbecue bareng keluarga dan teman. Tapi barbecue bukannya susah ya? Eps, tenang aja. Barbecue ini simple. Gak pake repot deh, anti gagal juga. Cuman pake tiga bahan ini aja udah enak. Langsung aja kita tusuk sosisnya melintang ala-ala Brazilian barbecue, bumbuin pake mentega dan saus sambal, terus bakar deh. Gampang banget kan? Oke, langsung aja kita gas cobain. Wah, gila sih ini enak banget. Sosisnya extra meaty. Rasanya kayak lagi piknik bareng keluarga, tapi di rumah. Seru banget deh buat makan bareng temen atau saudara. Serba salah, cek. Weh, nilai ulangan lu berapa? 50. Pasti gak belajar kan? Belajar weh, tak. Diam deh, lu tuh males. Pasti gak belajar. Orang ulangannya gampang, semua aja bisa. Ngaku aja deh. Weh, nilai ulangan berapa? 100. Lu kok bisa? Ya belajar lah. Gak mungkin. Lu pasti nyontek kan? Enggak weh, gue belajar. Diam deh, lu tuh pasti nyontek. Orang ulangannya susah. Gak mungkin lu bisa. Ngaku aja deh, lu nyontek kan? Nyontek kan? Eh, kamu mau makan apa? Terserah. Terserah. Kamu tahu artinya terserah gak sih? Ya, suka-suka kamu. Salah. Dengerin baik-baik. Ntar itu artinya sangat. Serah itu artinya memberikan. Kalau digabung jadinya sangat memberikan. Sangat memberikan apa? Sangat memberikan kesempatan kepadamu untuk memilih makan. Emang kemana kamu? Kita putus. Weh, singkatan kilogram apa? Kage. Kalau ditambah N, jadinya kangen. Pasti baper nih dia. Kage tambah N. Oh. N kan sama dengan Newton. Berarti satuannya kita samain dulu. 1 kilogram sama dengan 9,8 Newton. Berarti 9,8 N tambah 1 N sama dengan 10,8 N. Bener gak sih? Aduh, gue kurang pintar. Maaf ya. Enggak kok, lu gak salah. Gue yang salah. Salah orang. Ciri-ciri orang diet, cek. Oke, pokoknya gue harus diet hari ini. Ah, sekali aja gak apa-apalah. Aduh, kenapa gue makan? Nyesel banget. Oke, pokoknya gue harus diet hari ini. Sekali aja kok. Wih, lu kan mau diet. Tenang, gue tau solusinya. Hah, gimana tuh? Pake flea meal. Minuman peganti makanan. Minuman emang bisa bikin kenyang? Bisa lah. Kalau lu mau diet, minum ini bosku. Cuman minum udah bikin kenyang. Tinggal tuang satu sasat ke gelas berisi air putih sebanyak 200 ml. Terus kocok deh. Bisa kamu jadiin peganti makan siang atau makan malam. Wih, mau dong. Beli aja di Shopee. Gantinya makanan? Pilih-pilih aja. Wih, kemarin gue ngasih hadiah ke doi. Terus? Jadi ceritanya tuh. Eh, makasih loh kacamatanya. Iya, tapi itu aku belinya ukuran cowok loh. Biar kita sama. Oh, gak apa-apa. Soalnya biar cowok aku bisa pake juga. Wah, lu mending bulan pintu sih. Hah? Bulan pintu? Coba, bahasa Inggrisnya bulan pintu apa? Bulan pintu? Moon Door Hmm, karena gue cowoknya. Wih, aku selingkuh boleh gak? Boleh. Serius? Ya mikirlah. Oke. Udah aku pikir, jadi boleh ya. Eh, jadi cowok tuh ngotak dikit dong. Ngotak dikit? Oke, kalau itu yang lu mau. Udah-udah, kita putus. Emang ribet cewek. Udah otak loh gue. Weh, gue kasih dua pilihan. Pilihan apa? Mau ke China atau Korea? Hmm, China deh. Halo. Wah, dateng-dateng langsung dikatain gue. Ke Korea aja dah. Oh. Halo. Ah, begok pak. Lah, dikatain lagi. Udah lah, balik ke Indonesia. Lah, gue di mana? Di Indonesia. Di bawah Korea dan China. Wah, begok pak. Udah lah, mati aja gue. Gombalan anak ipa, cek. Weh, kamu kok kayak kalsium nitrogen titanium kalium sih? Hah, kok gitu? Iya, soalnya kamu cantik. Ih, kamu boron uranium karbon iodin nitrogen banget sih. Kenapa? Bucin banget. Hehehe, lutesium tembaga kan? Apa tuh? Lucu kan? Oh, barium silikon. Wah, gombalan gue pasti berhasil. Apa tuh? Hmm, basi. Udah lah, anak kipas aja. Weh, menurut lo burger aneh gak sih? Hah, kenapa aneh? Nih, roti sehat gak? Sehat. Daging sehat gak? Sehat. Tomat sehat gak? Sehat. Keju sehat gak? Sehat. Sayur sehat gak? Sehat. Nah, kalau digabung semua jadinya apa? Burger. Tapi burger sehat gak? Nggak. Meh. Bahasa Inggrisnya dosa apa? Sin. Kalau bahasa Inggrisnya berdosa, sinful. Nah. Kok bukan bersin? Ya bukan lah. Tapi kan kalau dosa sama dengan sin, berarti berdosa sama dengan bersin dong? Tapi kan bersin tuh bahasa Indo. Eh, iya juga ya. Oke, dia pinter. Kalau gitu kita mesti tanya. Btw, wibu artinya apa sih? Oh, wibu tuh waktu Indonesia bagian utara. Mana ada, com? Bah, terus. Apa itu ya, bu? Lah. Jencek. Weh, satu tambah satu aneh ya. Hah, kenapa aneh? Coba, satu tambah satu berapa? Dua lah. Nah, salah. Lah, terus. Satu tambah satu itu tiga. Menaruh, woy. Nih, coba bayangin lu punya ayah. Ayah, lu nikah sama ibu lu. Nah, berarti itu udah satu tambah satu dong? Iya. Nah, terus mereka punya anak, yaitu lu. Berapa total yang ada? Tiga. Berarti. Weh, om. Apa, Cil? Bisa jawab pertanyaan ini nggak? Ya, bisa lah, dek. Oke. Apa iya kalau es krim mencair namanya jadi air krim? Apa iya kalau gelok jadi batu namanya jadi the human? Apa iya kalau si cepat kerjanya lambat jadi si lambat? Apakah ikan paut kalau bergerak dari ikan play? Apa iya ibu lebih kuat dari K-pop? Jawab dong. Lah. Orang normal saat tertimpa apel. Aslan. Orang jenius saat tertimpa apel. Kekuatan gravitasi tidak terbatas pada jarak tertentu dari bumi saja, tapi bisa meluas jadi lebih jauh. Gaya gravitasi ini juga lah yang membuat sebuah apel bisa jatuh dari pohon ke tanah. Sehingga dapat disibukkan bahwa rumus gravitasi adalah F sama dengan G kali M satu M dua per R pangkat dua. Orang normal saat terlihat segitiga. Oh, segitiga. Orang jenius saat lihat segitiga. Jika bangun ini memiliki sisi alas, tinggi, dan sisi miring, maka secara matematis kita bisa bilang bahwa segitiga siku-siku ini memiliki persamaan A pangkat dua plus B pangkat dua sama dengan C pangkat dua. Komisi pacai. Wih, makasih loh. Lah, kok makasih? Lu tahu arti komisi pacai nggak sih? Selama tahun baru. Salah, coy. Lah, terus komisi pacai itu semoga lu makmur dan kaya. Oh, yaudah. Ucapin balik ke gue. Wih, apaan tuh? Semoga ada kaya. Yes! Makasih kayak monyet. Wih, lu kalau nikah mau dijodohin nggak? Nggak lah. Kenapa? Ya, nyari jodoh tuh nggak bisa dipaksa. Harus tulus. Oke, oke. Jadi kalau Tuhan yang jodohin lu, lu tetap nggak mau? Mau lah. Wah, katanya nggak mau dijodohin. Iya. Ayo. Oh, BTW. Gue tahu film yang kisahnya kayak gini juga. Oh, Married with Senior ya? Iya, weh. Jadi si Mika dijodohin sama angkasa. Tapi dia tulis cinta dengan Reno. Jadi akhirnya Mika sama siapa? Eits. Makanya saksikan Married with Senior di video. Kasih tahu, weh. Saksikan Married with Senior di video.